P.J. Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyalurkan sembako murah di Pasar Pramuka Keluran Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. P.J. Gubernur menjelaskan penyaluran sembako murah merupakan upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menekan inflasi sehingga masyarakat Jakarta dapat membeli harga sembako yang lebih tercangkau. Dirinya menyebutkan inflasi di Jakarta saat ini mencapai 1,97 persen, masih di bawah inflasi nasional. Saya terima kasih kepada Dirut Jakarta, Pasar Jaya, Dharma Jaya. Hari ini kita memberikan bantuan sembako murah kehadiran pemda DKI selalu di masyarakat agar mereka bisa mendapatkan sembako murah dan tentunya kebutuhan untuk masyarakat. Yang berikutnya adalah dari hasil data yang ada, inflasi ya, inflasi bulan ini year to year ya, 1,97 artinya inflasi sangat terkendali dan baik dan di bawah nasional. Tahun lalu masih lebih bagus sekarang ya, masih terkendali. Maka dari itu saya terima kasih kepada seluruh stakeholder, seluruh para pengusaha, masyarakat, dan seluruh jajaran BMD yang telah bisa membantu mengendalikan inflasi di Jakarta. Mudah-mudahan ini bisa terus kita mengendalikan inflasi. Ini beras, minyak, terus apa aja tuh dalam, saya gak liat, terigu. Abis berapa tuh tuh? 100 ribu Murah Tim liputan Kominvotik Jakarta Timur melaporkan.